Hei 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 gamers, balik lagi bareng Budeklara Mongstar. Apa kabarnya nih kalian semua hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Baru-baru ini, Electronic Arts atau EA selaku pihak penerbit secara resmi telah memulai tahap rilisan terbatas Apex Legends Mobile di Indonesia pada 8 Maret 2022. Sebagai game FPS, Apex Legends Mobile memiliki berbagai senjata yang bisa kamu gunakan. Senjata-senjata ini juga memiliki statistiknya tersendiri. Entah itu unggul dalam bentuk damage, firing rate, atau akurasi. Sebagai game mobile yang masih dalam tahap rilisan terbatas, tentunya mengetahui apa saja senjata terbaik menjadi suatu keharusan. Walaupun Apex Legends Mobile memang belum dirilis sepenuhnya, tapi agar bisa menggunakan senjata sesuai kemampuan, Mude udah ngebuat beberapa daftar senjata yang pastinya mudah kalian gunakan dalam game Apex Legends Mobile. Nah, buat kamu yang penasaran, langsung aja yuk gamers kita masuk ke video pembahasannya. Yang pertama, R301 Carbin R301 merupakan senjata utama yang juga hadir pada Apex Legends versi PC dan konsol. Senjata ini tidak diraguan lagi adalah salah satu senjata terbaik di Apex Legends Mobile untuk pertarungan jarak menengah, karena senjata ini memiliki tipe sebagai assault rifle yang pastinya memiliki damage yang lumayan besar. Namun, kekurangan senjata ini adalah kapasitas Maxine yang hanya 18 peluru. Sehingga membuat kamu harus mengupgrade bagian Maxine agar lebih banyak menyimpan peluru dengan cara mendapatkan attachment dari lootingan pastinya. Kamu juga bisa menambahkan attachment untuk memaksimalkan efisiensi senjata. Seperti scoop hollow variable 1x-2x dan HCOG 2x yang terbukti lebih andal dalam jarak jauh. Yang kedua, Flatline. Selanjutnya, ada VK47 yang merupakan senjata assault rifle juga nih gamers yang memiliki karakteristik mirip senjata seperti AK47. Senjata ini mungkin memiliki firing rate yang lambat dan recoil yang besar. Namun, senjata ini memiliki damage yang besar. Bahkan, senjata ini juga bisa diandalkan dalam jarak menengah dan jarak jauh. Dengan ukuran magazin sebesar 20 peluru, senjata ini tentunya sangat ampuh untuk melumpuhkan musuh. Namun, pastinya kalian harus memperhatikannya. Karena, seperti yang aku bilang tadi nih, tingkat recoil dari senjata ini cukup besar. Sehingga untuk beberapa player pasti sedikit kesusahan. Yang ketiga, R99. Kalau tadi sudah beberapa senjata dengan tipe assault rifle, sekarang gantinya nih gamers senjata dengan tipe submachine gun atau yang biasa dikenal dengan SMG. R99 merupakan SMG terbaik di Apex Legends Mobile. Karena senjata ini mampu melumpuhkan lawan dengan waktu singkat dari jarak yang dekat dengan 198 DPS atau damage per second. Walau lemah ketika berhadapan dengan musuh yang berjarak sangat jauh, tapi senjata ini sangat cocok bagi kamu yang memiliki gaya permainan rushing dan sering menggunakan legend seperti Bloodhound atau mungkin Octane juga. Yang keempat, Krabber. Senjata Krabber ini merupakan senjata yang belum pernah keluar dari Care Package sejak pertama kali diluncurkan. Krabber juga menjadi senjata yang bisa menghabisi Legends apapun dengan sekali headshot. Ditambah lagi, ini mengabaikan armor dan helmet Legends. Pengecualiannya adalah arm shield dari Gibraltar. Sayangnya, Krabber memiliki Maxine dengan kapasitas peluru yang terbatas dan kalian gak bisa nih merefill peluru dari looting. Senjata ini juga hanya bisa kalian temukan di Care Package. Namun, bukan Care Package dari Ultimate Lifeline ya gamers, melainkan dari Care Package yang langsung drop secara random gamers. Ada yang jago gak nih mainin senjata ini? Yang kelima, Volt. Volt menjadi kompetitor R99 karena keduanya bisa menembak dengan cepat dan damage yang dihasilkan cukup besar. Namun, sama seperti R99, perlu keahlian khusus untuk bisa mahir menggunakan senjata ini. Stabilitas dari senjata ini juga susah digunakan pada jarak tertentu, sehingga Volt dikategorikan sebagai shop machine gun. Meskipun begitu, Volt merupakan energy weapon yang bisa menghasilkan damage yang cukup tinggi apabila pemain memiliki bakat untuk menggunakan senjata ini. Sehingga, Volt menurut Mude sangat cocok untuk dijadikan opsi sebagai senjata jarak dekat gamers. Yang terakhir, Speed Fire. Speed Fire adalah light machine gun yang mungkin tidak secepat devotion ketika memuntahkan peluru. Meski begitu, Split Fire masih bisa menghasilkan damage yang besar serta konsisten dan akurasi yang baik dalam jarak tertentu. Dengan menggunakan jenis ammo heavy rounds dan amunisi yang lumayan banyak, Speed Fire juga mampu menembak jatuh beberapa lawan dalam satu magazine. Eits, apalagi kalau kalian dapat senjata Speed Fire ini dari Care Package, dijamin bakal gigi banget gamers! Dan damage-nya udah dijamin pasti besar banget! Barbar deh! Nah, jadi di antara yang udah Budde sebutin tadi, mana nih yang udah kalian coba? Atau mungkin jadi andalan kalian? Kalau gitu, tulis di kolom komentar ya, biar Budde tau. Dan sampai di sini dulu nih untuk konten kali ini gamers. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Dunia Games. Biar kalian gak ketinggalan info-info seputar game dan turnamen pastinya. Budde Kraramongstar pamit dulu ya! See you!